pastikan kondisi ban dalam keadaan lurus ini untuk setir kanter sendiri saya belinya itu di magelang untuk harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel KoleKN pada kesempatan kali ini saya akan memasang setir kanter dan ini adalah setirnya ini untuk setir nanti akan kita pasang ini untuk mengganti setir yang ori itu ini posisi masih ada muatan bambu salin tadi waktu mau bongkar itu hujan deras ini terus saya bawa pulang dulu ini kondisi masih diselimuti kabut walaupun tipis-tipis sedangkan suhu darah sendiri disini sekitar 18 derajat langsung saja dan kita pasang untuk setirnya untuk alat-alat sendiri ini pakai kunci sok dua-dua langsung saja akan kita pasang yang pertama kita akan mengambil ini lalu melepas lalu melepas baut kondumen ini pastikan kondisi burn dalam keadaan lurus selamat menikmati 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 ini sudah terpasang lalu akan kita ini sudah terpasang dan ini sudah terpasang ada mobil muatan telur ini mau kirim ke Surabaya ini posisi muatan telur muatan 2 ton mau kirim ke pasar turi Surabaya lanjut kita akan membahas ini ini untuk setir kanter sendiri saya belinya itu di Magelang untuk harga dulu itu kalau tidak salah 800 ribu terus ini saya cover warna hitam ini habis 150 kalau kombinasi itu sekitar 225 itu kombinasi tapi hasilnya sangat bagus tapi saya ini untuk pilih warna yang hitam hitam polos dan ini untuk bawaannya akan kita simpan simpan di gudang simpan di mana kira-kira yang aman ini sementara taruh sini dulu ini 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 setahun ini ini ngarep terus wogis dipindah ini depan ada pakai misalnya negeris 185 ini masa pemakaian satu tahun lebih tiap hari berangkat berangkat coba kita lihat untuk saat posisi jalan seperti apa ini kelihatannya posisinya itu Hai lebih tinggi ini Hai hujan turun lagi Hai demikian untuk video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung kami dengan cara like komen dan subscribe bagi yang belum biar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh